Ketua Umum PSSI buka suara soal kekalahan telak Indonesia 4-0 saat melawan Jepang pada Jumat lalu. Erick Thohir ancam mundur dan akan evaluasi besar-besaran tim nasi Indonesia usailah agak melawan Arab Saudi nanti malam. Tim nasi Indonesia kalah telak 4-0 saat melawan Jepang pada pertandingan kelima kualifikasi Viala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia tak mampu memanfaatkan peluang untuk membawa bola gawang Samurabiru. Meskipun tidak ditargetkan mencuri poin pada laga ini, tapi setidaknya tim nasi Indonesia tidak kalah telak dari negeri Sakura. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara soal kekalahan tim nasi ini. Erick Thohir mengancam akan mundur dari jabatannya sebagai ketua PSSI. Jika pelatih dan pemain tidak menunjukkan keyakinan dengan proyek besar membangun tim nasi Indonesia. Erick Thohir berjanji akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap tim nasi Indonesia usai pertandingan melawan Arab Saudi pada selasa 19 November besok. Erick Thohir berjanji adalah bagian bagaimana kita harus mendapatkan poin dan tentu setelah game dengan Saudi ini seperti yang saya sampaikan kemarin waktu rapat ketemu mereka, ini akan menjadi evaluasi besar-besaran. Bahkan kemarin kan yang saya sampaikan di locker room bahwa kita semua percaya tidak dengan proyek besar ini. Kalau pemain tidak percaya, pelatih tidak percaya, ya saya siap mundur. Gitu dong, kalau tidak percaya, selesai dong. Kan proyek ini yang kita bangun. Tidak mudah, tapi saya bukan pemimpin yang pantang menyerah. Kenapa kita bisa buktikan di U23, ya kita fight, kita fight, kita fight, masuk playoff, kalah, tinggal satu game tidak masuk olimpiade, ya sudah. Tapi kita usaha. Yang saya tidak suka, kalau kita itu bermain tidak maksimal. Bahkan di game-game yang kita hanya harus menang, tidak menang. Pernyataan Erektori ini dinilai sebagai bentuk kekecawaan dengan performa Timnas Indonesia dalam tiga pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya, Indonesia gagal meraih poin maksimal di pertandingan terakhir melawan Bahrain, China, dan Jepang. Tim Deputan, ITV